Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hukum non-mati dan tanwin atau non-sukun dan tanwin Kita harus tahu dulu bahwa dalam ilmu tajwid Ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar Di antaranya ada hukum non-mati dan tanwin Nah jadi kita harus ketahui dulu apa sih hukum non-mati dan tanwin Jadi pada intinya bagaimana hukumnya atau membacanya ketika ada non-mati atau non-sukun Ataupun tanwin baik fatah ataupun kasru ataupun doma Ketika berhadapan dengan huruf hijaiyah yang lain Nah itu yang akan dibahas dalam pembahasan hukum non-mati dan tanwin Atau hukum non-sukun dan tanwin Paham ya? Jelas ya? Nah hukum non-mati dan tanwin Hukum non-mati dan tanwin atau non-sukun dan tanwin Ini terbagi dalam empat Yaitu ada yang disebut dengan Nah jadi Nah jadi dalam hukum non-mati dan tanwin ini ada empat hukum Yang pertama disini kita akan bahas mengenai hidhar Jadi pembahasan kali ini kita akan khususkan mengenai pembahasan hidhar Nah disini kita simak sama-sama ya Aduh simak sama-sama mengenai hidhar Bagaimana hidhar itu? Nah Idhar atau idhar Artinya jelas Jadi idhar itu jelas Yaitu cara membacanya adalah Menjelaskan suara non-mati Atau yang disebut non-sukun Atau tanwinnya Tanpa ditambahkan suara dengung Jadi ketika ada non yang sukun atau non-mati Atau ada tanwin menghadapi huruf hijaiyah Yaitu huruf idhar Maka Ketika non-mati ataupun tanwin menghadapi huruf idhar Maka Membacanya harus jelas Jangan didengungkan Contoh disini Ada Non-sukun Bertemu dengan ho Ho itu termasuk huruf idhar Maka membacanya adalah Min-ho-lakot Min-ho-lak Jangan Min-ho-lak Atau Mih-ho-lak Kalau mi-ho-lak Itu berarti Bukan idhar Tapi idgung Kalau Ming-ho-lak Berarti itu mah Ih-pa Tapi yang benar adalah Min-ho-lak Jadi non-nya Dijelas Jelas membacanya Jangan samar Atau mendengung Jadi membacanya adalah Min-ho-lak Nah begitu juga ketika ada tanwin Nah disini contoh ada tanwin kasro Bertemu dengan ho Nah-lin Ho-wi-yah Jangan Nah-ling Ho-wi-yah Tapi Nah-lin Ho-wi-yah Karena Nun Atau tanwin Bertemu dengan huruf halak Atau halak Paham ya Nah Sekarang Huruf idhar Ada 6 Hamjah H Ain Rin H Dan Ho Atau disebut dengan Idhar Halki Ya Idhar Halki Atau huruf Halak Jadi ini lebih Familiar Dengan Sebutan Idhar Halki Nah Kenapa disebut Idhar Halki Nah disini kita akan bahas Mengenai Idhar Halki Jadi Huruf idhar Yang 6 ini Habjah A'in Hik Ho'gin Ini termasuk Idhar Halki Kenapa disebut Idhar Halki Mari kita bahas Nah Idhar Halki Tempat Bacaan Dan Huruf idhar Halki Yang pertama Dalam Idhar Halki Ini Terbagi Pada 3 Bagian Jadi Halki Itu adalah Tenggorokan Nah Mahroj Huruf Idhar Halki Itu Ada 6 Yaitu Yang disebut Dengan Adnal Halki Yaitu Pangkal Tenggorokan Jadi Tenggorokan Yang paling bawah Hurufnya Ada Dua Yaitu H Dan Hamjah Ya H Dan Hamjah Ini Termasuk Pada Adnal Halki Atau Pangkal Tenggorokan Yang Kedua Ada Wasol Halki Yang Kedua Ada Wasol Halki Yaitu Tengah Tenggorokan Hurufnya Adalah Ain Dan H H Hurufnya Ada Dua Ain Dan H Ini Tengah Tenggorokan Yang Ketiga Adalah Aksel Halki Ujung Tenggorokan Hurufnya Ada Dua Yaitu Rin Dan Ho Rin Dan Ho Ini Termasuk Pada Aksel Halki Jadi Pangkal Tenggorokan Ini Pangkal Tenggorokan Tengah Tenggorokan Dan Ujung Tenggorokan Nah Ini Disebutnya Dengan Idhar Halki Jadi Idhar Halki Terbagi Tiga Yaitu Adnal Halki Wasol Halki Dan Aksel Halki Adnal Halki Yaitu Pangkal Tenggorokan Hurufnya Ada Dua H Dan Hamja Yang Kedua Ada Wasol Halki Yaitu Tengah Tenggorokan Hurufnya Ada Dua Ain Dan H Kemudian Ada Aksol Halki Atau Ujung Tenggorokan Hurufnya Ada Dua Rin Dan Ho Nah Disini Kita Bisa Lihat Mahraj Halki Mahraj Itu Adalah Tempat Keluaranya Huruf Jadi Huruf Hijai Itu Ada Tempat Tempat Keluaranya Di Antaranya Yang Huruf Enam Ini Hamja H Ain He Ho Bin Nah Pertama Ada Disini Ada Yang Disebut Dengan Adnal Halki Nah Adnal Halki Atau Pangkal Tenggorokan Yaitu H Dan Hamja Nah Disini Jadi Sob Kita Pegang Pegang Tenggorokan Kita Yang Paling Bawah Nah Coba Sebutkan H H H E E Nah Itu Ada Di Bawah Ataupun Pangkal Tenggorokan Nah Disebut Adnal Halki Yang Kedua Ada Was Tol Halki Atau Tengah Tenggorokan Yaitu Ain Dan H Perhatikan Silahkan Di Pegang Tenggorokan Kita Di Tengah 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 Tenggorokan Kita Ucapkan Ain H Ain H Nah Itu Keluarannya Dari Tengah Tenggorokan Itu Jadi Di antara Huruf hijai Yaitu Di antaranya Ada yang Keluar dari Tenggorokan Selain Dari itu Ada yang Dari Lisan Ada dari Yang Lain Lain Ada Beberapa Mahraj Huruf Di antaranya Ada Mahraj Hal Yang Ketiga Ada Yang Disebut Dengan Aksol Hal Atau Ujung Tenggorokan Nah Ujung Tenggorokan Lihat Di sini Ada Rin Dan Ho Coba Pegang Tenggorokannya Paling Atas Ujung Di atas Bukan Di bawah Tapi Paling Atas Tenggorokan Paling Atas Rin Ho Rin Ho Nanti Rin dan Ho Ini Keluaranya Atau Mahrajuruhnya Itu Dari Apa Yang disebut Dengan Ujung Tenggorokan Atau Disebutnya Dengan Aksol Hal Jadi Ingat Jadi ingat Kembali Ada Adnal Hal Ada Was Tol Hal Ki Aksol Hal Ki Hurufnya Adnal Hal Ki H Dan Hamja Was Tol Hal Ki Ain Dan H Aksol Hal Ki Yaitu Rin Dan Ho Mari Kita Lihat Contoh Mengenai Idhar Hal Huruf H Huruf Hamja Kalimatnya Man Amanah Man Amanah Nah Nun Bertemu Dengan Hamja Hamja Ini Termasuk Huruf Idhar Idhar Hal Nah Yaitu Termasuk Adnal Hal Man Mana Makasih Nunnya Harus Dibaca Jelas Man Bukan Mang Bukan Mang Bukan Mam Tapi Man Nun Man Amanah Kenapa Nun Bertemu Dengan Hamja Jadi Ini Harus Dibaca Dengan Jelas Keterangannya Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Hal Maka Hukum Bacaannya Adalah Jelas Contoh Lagi Disini Ada H Min Hadi Bin Min Hadi Bin Nun Bertemu Dengan H Sekarang Ada Ho Man 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 Bat Man Hop Bat Nun Bertemu Dengan Ho Nah Sekarang Nun Bertemu Dengan Ain Min Alak Min Alak Min Alak Jadi Nunnya Dibaca Jelas Nun Bertemu Dengan Rin Min Min Rilin Min Rilin Nun Bertemu Dengan H Man Hua Man Hua Nah Ini Adalah Contoh Dari Nun Bertemu Dengan Huruf Idhar Halaki Hamja Ain Hamja H Ho Ain Rin Dan H Sekarang Ada Tanwin Nah Tanwin Bertemu Dengan Huruf Idhar Nah Kalau tadi Nun Nun Bertemu Dengan Huruf Idhar Sekarang Tanwin Karena Yang Kita bahas Ini adalah Hukum Nun Mati Dan Tanwin Sekarang Ada Tanwin Kasro Nah Tanwin JR Bertemu Dengan Hamja Contoh Hasidin Tidak Hasidin Tidak Hasad Hasidin Tidak Bukan Hasidin Tidak Hasidin Tidak Hasidin Tidak Ada Tanwin Domah Bertemu Dengan H H Gopur Gopurun Gopurun Halimah Sekarang ada Tanwin Kasro Bertemu Dengan Ho Kalimatin Habisah Kalimatin Habisah Tanwin Domah Bertemu Dengan Ain Samiaun Alim Samiaun Alim Bukan Samiaun Alim Bukan Tapi Samiaun Alim Tanwin Fatah Bertemu Dengan Magin Haliman Gopuro Haliman Gopuro Tanwin Kasro Bertemu Dengan H Kau Min H Kau Min H Nah Ini Adalah Contoh Mengenai Tanwin Baik Tanwin Fatah Kasro Ataupun Domah Bertemu Dengan Huruf Idhar Atau Idhar Hal Yaitu Hamjah H Ho Ain Rin Dan H Ya Jadi Ingat Sekali lagi Ketika Ada Nun Mati Atau Nun Sukur Atau Tanwin Baik Tanwin Fatah Kasro Atau Domah Bertemu Menghadap Huruf Idhar Hal Dimana Yaitu Hamjah H Ho Ain Rin Dan H Maka Nun Nya Atau Pun Tanwin Nya Harus Dibaca Jelas Ya Paham Ya Silahkan Kalian Pelajari Dengan Membuka Al-Qurannya Pelajari Baca Al-Qurannya Dan Temukan Hukum Nun Mati Dan Tanwin Paham Ya Untuk Pembahasan Idhar Kali ini Dicukup Bukan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh